Dia klarifikasi atau enggak itu enggak penting dalam hal ini Yang penting itu bagaimana kalau dia bersalah itu bisa diproses Hola netizen yang tercinta Ayah Eki Ibtu Rudiana curhat dan disebut kerap menangis saat melihat pemberitaan anaknya Ibtu Rudiana selama ini mengaku sedih lantaran diperlakukan tidak adil padahal ia juga kehilangan anaknya Saat ini disakan begitu deras meminta Rudiana agar segera muncul ke publik Akhirnya Rudiana sempat rekam awak media berziarah ke makam Eki Rudiana ditemani kuasa hukumnya Pitra Romadoni Pitra mengaku merasakan sakit yang dialami Eki saat terjadinya tragedi tersebut Ia mengatakan Ibtu Rudiana akan berjuang demi Eki Ibtu Rudiana juga mendoakan Eki berharap perjuangannya selaku orang tua dalam menegakkan keadilan membuahkan hasil yang terbaik Ibtu Rudiana juga mendoakan Eki agar diampuni segala dosanya serta keluarga yang ditinggalkan menjadi lebih ikhlas Nah gimana nih menurut netizen yang terhormat silahkan berkomentar ya hahaha muncul juga bukan ya muncul secara mandiri bukan seperti apa yang aku sampaikan sebelumnya tak perlu dicari akan muncul pada waktunya muncul dengan cara mandiri santai tenang saja ini baru awal maka kemunculannya pun baru awal nanti akan muncul dan muncul dan muncul lagi alright ulala akhirnya dadang juga yang ditunggu dan dinanti happy I miss you so much but I hate you hahaha cikiu ciu ulala hahaha bener lagi bukan jadi nggak enak muncul dengan cara mandiri bukan yo makanya tak perlu dicari untuk apa buang buang waktu buang buang energi karena pada akhirnya akan muncul sendiri muncul dengan cara mandiri santai muncul bukan muncul ting ting ulala mamamialzatos hahaha hadir dengan penuh tangisan meskipun ada canda tawa but it's okay intinya muncul bukan ulala ketagihan muncul ya pak kemarin kemarin kok menghindar sudah tenang sekarang ya pak ya sudah lebih tenang sudah lebih nyaman sudah lebih aman keren pak keren kemunculan yang selalu dinantikan dan dirindukan I miss you pak I miss you so much ketagihan muncul bukan lalu mengklarifikasi bukan kayak siapa gitu ya sedikit sedikit klarifikasi sedikit sedikit klarifikasi kayak hafal olahnya seperti hafal siapa ya jangan-jangan jangan-jangan tapi ya sudah lah mudah-mudahan sih apakah tidak jangan-jangan ya semangat sayo sayo semangat ulala sakit yang kau alami selama hidupmu akan ku perjuangkan sepanjang hidupku sampai akhir hayatku aduh 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 ini teh mau jadi seorang pembaca puisi atau mau jadi pencipta lagu mau jadi penyair apa mau jadi penulis lagu aduh dimana-mana juga ya yang namanya siarah kubur yang dibacain itu al-fateha dan doa siarah kubur ya bukan malah kayak membaca puisi anda ini aduh udah deh stop ya segala sandiwara ini masyarakat sudah muak dan sudah tidak percaya lagi sekalipun anda membuat seribu video sebagai tempat klarifikasi atau sekedar ingin membuktikan bahwa anda ini memang tidak bersalah tidak akan percaya ya karena proses sudah lama terjadi proses hukum ini kejadian ini kasus ini sudah lama terjadi dan prosesnya juga sudah dimenangkan oleh Peggy dan itu tidak bersalah ya untuk yang salah tangkap dan ada beberapa kesaksian dan itu bukan hanya satu dua orang tapi banyak yang bersaksi bahwa yang ketujuh orang yang terpidana hukuman seumur hidup dan itu adalah salah tangkap ya dan kesaksian itu ada yang mengaku bahwa semua skenario ini yang mengatur adalah Ibtu Rudiana udah deh anda ini jangan buta ya buta hati buta akal buta pikiran kenapa sih kebutuhan amplop ekonomi kesulitan ekonomi atau kamu itu madesu gitu aduh ampun dah jadi sulit gitu membedakan antara mana yang salah dan mana yang benar parah buat kamu yang masih meyakini ini kasus dan pemberkok kamu udah liat Rudiana nangis di kuburannya almahrum eki kan gimana perasaanmu sedih apa geli saya yakin sih geli geli kan udah gak usah bohong kamu geli kan liat Rudiana nangis inget loh itu bapaknya korban dan eki itu adalah korban tapi kenapa kamu geli liat Rudiana nangis di kuburannya eki sedangkan kamu liat ibu tujuh terpidana kamu malah sedih padahal itu pelakunya kenapa bisa begitu ya karena hati nuranimu logika dasarmu itu bilang kalau ini memang bukan kasus pembunuh gitu loh bukan kasus pemerkok ini kasus laka lantas anda boleh aja bohongin orang lewat konten kontenmu tapi hati nuranimu sedih tidak bisa dibohongi kan amin amin ya Allah mari kita aminkan semua lor agar kebenaran itu segera ditunjukkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya katanya si Pitra lor apa yang disampaikan Pak Rudiana bahwa Pitra ini membantu secara sukarela lor ya berarti Pitra ini si tulus berarti tanpa imbalan apalagi bayaran kalau beredar berita sekarang seolah-olah Bapak digirim sebagai orang yang bersalah ini ini tak sebanding Pak dengan apa yang diperlakukan sama Mas Peggy Setiawan mas Peggy Setiawan itu saja Pak digirim sampai ditahan di polda 2 bulan kala pun nanti Pak Rudiana tak terbukti contohlah Mas Peggy Setiawan bakal dilepaskan apalagi kan Pak Rudiana ini cuma diberitakan belum ditahan suantui kalau orang tak bersalah suantui contoh lagi si Peggy cianjur netizen dulu bagaimana nyatanya setelah dites DNA sekarang tudingan tudingan itu pudar dengan sendirinya jadi Pak Rudiana ini woles saja kalau diberitakan yang katanya Bapak digiring sebagai orang yang bersalah ini kalau nanti Pak Rudiana tak bersalah pasti akan berita-berita itu pudar dengan sendirinya mas Peggy saja contoh itu contoh ditahan sampai di fitnah di persidangan woles Pak Rudiana woles itu Rudiana akhirnya keluar rame-rame wartawan mencari keberadaan Rudiana mencari klarifikasinya sebenarnya urus saya tidak penting dia klarifikasi atau tidak penting dalam hal ini yang penting itu bagaimana kalau dia bersalah itu bisa diproses karena kan dengan kejanggalan yang ada bahwa dia itu yang merekayasa hukum ini terjadi sehingga muncullah 7 terpidana itu 8 yang sebelumnya itu tidak penting itu tidak tidak untuk buat apa ada klarifikasi tetapi Polri tidak bisa memproses karena kelompoknya Rudiana itu kuat apa artinya di dalam hal ini kalau hanya klarifikasi yang terpenting itu bagaimana kita mendukung Polri bisa memproses bisa benar-benar bisa memeriksa kalau tidak bisa bagaimana dukungan kita adanya sebuah TGPF tim gabungan pencari fakta ini berarti minta perhatian presiden yang lebih ya kalau ini nanti bulat apalagi kalau sampai PK sakatata ditolak itu jelas jelas ini rekayasa akan jadi mulus dan akan menjadi produk hukum yang ia akan dikenang ratusan tahun ke depan bahwa hukum kita ini memang berlaku untuk orang-orang kecil orang miskin rakyat kecil kecil